Oke halo sahabat jurnal sedek dimanapun kalian berada tetap menjaga kesehatannya dalam menjalankan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari jumpa lagi di channel saya jadi di suasana malam hari ini saya berada di pasar puji serata nyuselor dan suasana di malam hari seperti ini ya udah rame udah pada buka jualan dan hari ini saya berkunjung ke tempat Pak Tamrin salah satu pedagang-pedagang kaset yang berada di Kabupaten Bulungan yang masih bertahan di era digital dan untuk saat ini saya sudah berada di tempat pedagang kasetnya Oke kita langsung jalan-jalan Ibu Selamat malam salam sejahtera jadi bapaknya lagi pergi sholat ya Bu ya Pak Tamrin lagi pergi sholat dan ini suasananya seperti ini ya banyak sekali orang yang datang ke pasar puji serata untuk berbelanja suasana kaset-kaset yang dipajang oleh Pak Tamrin dan ini saya menjawab salah satu sahabat Pak Tamrin yang selalu support yang berkomentar dia mau request kaset film Bruce Lee ya Nah kaset film Bruce Lee salah satu kaset film yang udah lama sekali udah pada zaman itu dan kebetulan juga Pak Tamrin lagi pergi sholat dan untuk saat ini hanya istrinya beliau yang menjaga ya Nah untuk sembari menunggu Pak Tamrin datang soalnya ini sudah disusun rapi sama Pak Tamrin nanti kalau dicari-cari nanti hambur nanti kasetnya Pak Tamrin yang sudah disusun nah oke di sana juga ada Hai nah di depan situ ada pelabuhan Kayan 1 pemerintah Kabupaten dan bulungan dinas perhubungan pelabuhan kain 1 jalan jalan Jendral Sudirman Tanjung Selor kalau kemarin itu tempat saya ngopi di kedai Onis itu di sana di ujung sana jadi berdekatan dengan pedagang kaset pedagang kaset yaitu Pak Tamrin jadi kebetulan beliau lagi pergi sholat dan ini di pinggiran jalan seperti ini cukup lumayan ramai ya Hai dan matahari barusan beberapa jam yang lalu udah terbenam dan suasana mulai semakin ramai ya di pasar Puji Serah Nah untuk saat ini saya belum bisa jalan untuk mengekspor ke dalam karena belum ada persiapan ya Oke kita masuk lagi ke dalam ada mainan jadi di video sebelumnya itu sempat saya datang ke kesini dan pada saat itu suasananya masih sore hari ya cerah dan ini kebetulan di malam ini mungkin sekaligus kita penasaran saya juga penasaran suasana di malam hari bagaimana ya dan seperti inilah suasana di malam hari ketika pasar Puji Serahnya udah pada rame ya udah pada buka dagangannya ini di sebelah tempat pedagang Pak Tamrin ada jualan mainan disini nah ini enak Pak Tamrin jagain dagangan Pak Tamrin ya itu kaset-kaset seperti piringan kaset CD VCD dan DVD oke jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Jonastrike terima kasih banyak semoga video ini bermanfaat ya jadi khususnya di Kabupaten Bulungan yaitu di kota Tanyu Selor seperti pedagang-pedagang kaset pada zaman itu itu hanya sebagian beberapa orang yang masih bertahan ya bertahan berjualan berdagang seperti jualan kaset dan yaitu khususnya di Tanyu Selor hanya Pak Tamrin yang masih berdagang kaset dan bermacam-macam kaset yang dijual beliau ini enggak satu macam ya banyak-banyak seperti pelan-pelan itu banyak ya kalau kemarin sore itu sempat ada request dari Mas Rusyadi ya katanya mau cari kaset Titanic udah kita disimpankan sama Pak Tamrin itu diatas di dalam kantong plastik itu kaset film Titanic yang udah dipilih dan selanjutnya untuk kalau informasi buat teman-teman yang ingin memesan kaset atau membeli kaset kesukaannya mungkin bisa menghubungi dan nomor Pak Tamrin nanti saya catumkan di bawah deskripsi teman-teman bisa menghubungi langsung untuk soal koordinasi untuk harganya ya misalnya mau beli 10 biji 10 kaset itu untuk harganya sama beliau karena saya datang hanya untuk membantu untuk membantu untuk membantu untuk melariskan ya melariskan karena ini satu-satunya pedagang kaset yang masih bertahan khususnya ditanyu selor hanya Pak Tamrin aja yang masih berdagang kaset jadi untuk spotnya teman-teman semoga kasetnya Pak Tamrin ini laris ya laris terjual dan seperti inilah bahkan ada kaset-kaset seperti kaset lagu band-band gitu ya kaset-kaset musik remik masih banyak lagi yang belum saya lihat cuma hanya yang beberapa kaset seperti ini yang dipajang untuk saat ini nah itu kaset-kaset DVD jadi kalau untuk melihat kaset DVD nya ada tertera tulisan disini seperti ini DVD kalau CD seperti ini CD nah ini VCD nah ini seperti ini CD nah ini seperti ini CD jadi untuk di tahun 2024 ini masih ada yang berdagang kaset ya kalau untuk zaman dulu itu rame sekali yang dagang kaset karena semenjak tahun ke tahun perubahan zaman banyak sekali orang menciptakan elektronik sehingga untuk saat ini untuk menonton pelan pelan-pelan kesukaannya bahkan musik-musik lagu ya begitu ya itu sekarang nontonnya dari YouTube jadi untuk menontonnya menggunakan Wifi kalau pada zaman itu masih kabel data ya hanya beberapa masyarakat yang menggunakan kabel ya apa namanya kabel data pula salah salah sorry paket data paket data maksudnya paket data nah oke 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 sembari menunggu pak tamrinnya datang ini kita coba lihat istrinya pak tamrin ya lagi buat sayur bu ibu buat sayur kirain mencok tadi bu kirain mencok tadi bukan mencok ya bukan mangga ya itu bukan oh bukan sayur paria oh sayur paria ya mantap mantap ibu mau ditumis ibu ya iya oke oke jadi suasana malam hari untuk meliput di pasar Puji Serah oke jadi sembari menunggu beliau datang pak tamrin datang ini kita nyantai dulu disini jadi buat teman-teman yang ee baru quest kaset pak tamrin pegang kaset yang berada di pasar Puji Serah mungkin bisa berkomentar kaset-kaset kesukaan idamannya pada zaman itu ya wah ini apangi sekali nih wanginya bu wanginya 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 masanya disini bu ya enggak anu di dalam apa disini kan jualan ya jadi ada yang membeli berayang lah oh iya itu bu sekaligus ya ya kalau di dalam kan gak kelihatan ya ada yang mau beli kalau yang jualan warung molen disini mana bu enggak ada ya ini ini mana dia oh disini tempatnya kan bu iya oh orangnya libur berarti bu ya iya sudah 2 bulan dia enggak ada oh 2 bulan sudah belum ada ya tapi tidak lama datang sudah oh iya mungkin masih liburan bu oke makan malam makan malam menu menu malam bu ya iya sayur pare mantap mantap ya jadi kegiatan biasanya kalau ada waktu jadi saya menisipkan juga kadang di kegiatan di kebun ya ini udah jam 6 55 lewat 55 menit udah malam ya udah gelap namun masih ada cahaya karena masih jam 6 oke jadi video ini saya tutup dulu nanti sempari menunggu beliau datang baru kita lanjutkan lagi untuk meliput dan sekaligus mencari kaset sesuai requestan dari sahabat patamrin yang mendukung yang baru bergabung ya yaitu Peter Channel Kaltara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih